Intro Melanjutkan percikan hikmah yang sebelum-sebelumnya Mari kita bahas secara ringkas Suatu konsep yang berkaitan dengan apa-apa yang sudah disampaikan sebelumnya itu Kali ini tentang tazkiyatun nafs Tazkiyat artinya penyucian, nafs itu artinya diri Tapi dalam hal ini maknanya adalah hati Kadang disebut juga tasfiah, tasfiah turqolb Yaitu penyucian diri Nah ini sebuah konsep yang tentu berakhir di Al-Quran Dalam Al-Quran dikatakan Demi nafs dan penyempurnaannya Dan kemudian atas nafs itu dalam hal ini hati Diilhamkan tentang yang baik dan yang buruk Nah kemudian hati itu tentu tahu mana yang baik, mana yang buruk Dan manusia punya kecendungan awal Fitrahnya adalah kepada kebaikan Maka kata Allah SWT Berbahagialah Berjayalah orang-orang yang menjaga kebersihan hati itu Sehingga dia tahu mana baik buruk Dan dia terus berupaya untuk berjalan di jalan yang baik Dan merugilah orang-orang yang mengotorinya Mengotori hati atau mengotori fitrah Seperti yang kita bahas di dalam bercikan hikmah yang sebelumnya Nah kadang-kadang seperti saya singgung tadi Taskiah tu nafs disebut juga dengan Tasfiah tulqolb Penyucian hati Tasfiah itu berasal dari akar kata yang sama dengan Tasawwuf Kita mulai dengan mengutip hadith dari Rasulullah SAW Yang di dalamnya Rasulullah mengatakan Bahwa di dalam diri manusia itu ada Suatu organ ya Yang kalau dia baik Maka keseluruhan manusia itu baik Kalau dia buruk, kotor Keseluruhan manusia itu menjadi buruk Organ itu adalah hati Ya adalah kalb itu Maka sesungguhnya Bertasawwuf itu Tidak lain adalah satu proses Menjaga kebersihan hati Atau Kalau di dalam hati kita terdapat kotoran-kotoran Maka kita Akan melakukan Amal-amal yang menyebabkan Kotoran-kotoran di dalam hati kita itu bisa Bersih Kembali seperti bagaimana Hati itu suci Hati itu suci dan menjadi Wadah bagi fitrahnya manusia itu Bagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW Di dalam sebuah hadith kudsi Jadi berupa Firman dari Allah SWT Allah mengatakan Allah mengatakan Bumi dan langit Tak mampu menampungku Yang mampu menampungku Hanyalah hati seorang Mu'min Ya Dan ini Sejalan dengan Disiplin tasawwuf yang diajarkan oleh kaum sufi Bahwa untuk bisa Menjadikan hati kita Sebagai tempat bersemayamnya Allah SWT Kita harus menjalankan proses yang terdiri dari tiga tahap Pertama Tahali Mengosongkan jiwa kita dari keburukan-keburukan Kita melakukan mujahadatun nafs Perang melawan diri sendiri Menaklukkan hawa nafsu Kemudian tahali Kita melakukan Hal-hal yang baik Menanamkan akhlak yang baik Menghiasi hati kita dengan kebaikan-kebaikan itu Baru kemudian Hati kita siap Untuk menampung tajallinya Allah SWT Menampung Pengejauan tahan Atau manifestasi Allah SWT Demikianlah setara ringkas Makna dan pengertian dari tas Tazkiyatun nafs Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita Kekuatan dan petunjuk Agar kita bisa menang di dalam Proses mujahadatun nafs Dan juga berhasil di dalam Proses tazkiyatun nafs Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax